Assalamualaikum Nah kali ini aku mau extreme makeover Extreme nya itu dari segi Hasil akhir ya Karena tetap memanfaatkan Kondisi ruangan Yang sama tidak ada perubahan Penambahan renovasi Hanya mengandalkan sama yang namanya Cat tembok Nah ini nanti maunya aku kasih warna Aku milihnya Cat yang warna ini nih Nah kalian untuk membeli cat usahakan dan sesuai dengan Keperbadian kalian Aku ada tips untuk memilih cat tembok Biar kalian gak salah beli cat Bisa cek di video youtube aku yang sebelumnya Nah ini look pertama Waktu pake Cet yang warna terakota orange itu Sudah hampir setahun ya Terus aku udah mau ngubah lagi Jadi ini yang terbaru Tampilan yang terbaru Seperti apa sih Ini lagi proses Ngormorin bareng ya Karena sudut ini mau dicet Diganti warna yang baru Nah ini dia Jadi ini yang warna orange Orange agak terakota Ini mau dirubah warnanya Agak sedikit Kalem sedikit Sedikit kalem Karena pajangannya Mau aku kasih warna yang kontras ya Warna splashnya gitu Jadi biar tetap eye caching Gak menghilangkan eye cachingnya itu Jadi ini mau diganti Nah ini dia nih yang mau diganti Ini kalau warna bold Emang harus kudu ini ya Kudu agak banyak cet Kalau warna bold itu Dia ngabisin cet Kalau warna bold Nah ini dia Duluxnya Pantelite Nah warnanya ini ya Tuh Diingat warnanya ini Bismillah Semoga cantik Oke Ini duluxnya cukup Se ini aja nih Lagi mau diganti warnanya Ini lagi proses pengecetan ya Untuk warna awal Cetnya memang sedikit Agak cerah Agak cerah ya Jauh dari aslinya Agak jauh dari asli Dan dua kali ditimpa Akhirnya Tara Sudah mulai terlihat Warnanya Sesuai dengan yang aku harapkan Ini masih berantakan banget ya Ini ada koper-koper Ini sebenarnya kopernya nih Isinya ini Isi Isi baju Isi baju Gak terpakai Jadi karena lemari udah cool Tempatnya juga sempit Jadi aku taruh di koper aja Buku-buku juga terlihat Masih berantakan ya Ya memang keadaannya seperti ini Nah ini buku-buku Tuh Ini berantakan banget Nanti juga sekalian mau aku tata Biar lebih rapih lagi Oke Tuh Jadi kayak gini Kalau berantakan sama aja ya Sama-sama kotornya Sebenernya Tuh Aduh hancurannya Abis kini mau aku tata Gak jadi rapih lagi Jadi aku mau bersih-bersih Ini aja kalau lagi bersih-bersih Kayak gini terus Jangan lupa Kau pake masker Kalau bersih-bersihnya Agak banyak Karena banyak Lebih juga Jadi aku pake masker Kalau gak terlalu Banyak biasa aja Ya aku pake masker Jadi aku kasih dulu ya Oke Bersih-bersihnya mulai dari atas Biar pertanian juga turun Aku pake vakum cleaner Vakum cleanernya Tanpa Kabel Ini enak banget Kalau kalian rumahnya juga Terbatas Kecil ya Tempat-tempat kabelnya Juga agak jauh-jauh Kalian bisa Punya Vakum cleaner Seperti ini Sudah aku review juga ya Ada videonya Nah ini harganya berapa Ketum cleanernya Bisa kalian lihat Spesifikasinya apa aja Bisa kalian lihat Pada pertanyaan Boleh banget Komen ya Nah lanjut ke sudut sini Aku merapihkan Bersihkan kayak gini tuh Gak bisa sehari ya Kalau sambil handle anak itu Kalau aku bilang Gak bisa sehari juga Karena kesibukan lain Jadi ini Beberapa hari berikutnya Kadang keten kan bedanya Ada baju-baju yang berbeda Kan dalam hal video ini Ya memang karena Aku teknya juga Bersihannya juga Di waktu yang berbeda Jadi gak silap Satu waktu Karena gak ada pembantu Jadinya bertahap Bersihannya Eh ngapain itu Ngapain itu Disi apa itu Lah kok disi L Oh L ini kan raknya mama Gabung sama Luna Hah gabung sama Luna Iya Berbagi apa sih Berbagi rak Berbagi rak Iya Mama cuma Yang ini dua Hah Kamu yang mana Ini Kamu yang luas Iya Mama Yang ini Lanjut lagi Mulai pindah-pindah Balang Kita spasenya Dikosongkan dulu Kalau kalian nih Biasanya kalau rapi-rapi Seperti ini Beres-beres Kayak gini nih Itu lebih nyaman Sendiri Atau lebih nyaman Dibantu suami sih Kalau aku sih Lebih nyaman sendiri ya Karena kadang Kalau dibantu suami itu Suka Malah banyak ini Nyuruh-nyuruhnya Tahu ini Tahu ini Malah aku gak kerja Jadi lebih enak sih Nyamannya aku sendiri aja Jadi biarkan suami kerja di kantor Dan aku menata rumah Habis gini aku mau geser-geser Ini mulai digeser Jadi barang-barangnya Dihilangkan dulu sebagian Biar agak empeng Pas digeser Nah Ini dia raknya Rak ini belinya dimana Belinya di Selma Untuk detailnya Bisa kalian cekin Di channel youtube aku Di video sebelum ini Nah lagi-lagi aku pake Kakum cleaner yang enak banget Nah ini Ini tanpa kabel ya Kayak yang di Korea-Korea gitu Yeee Nah terus lanjut Ganti Untuk yang di lantai Ini bisa menyakoslah-selah Kayak gini loh Ini enak banget pokoknya Jadi aku rekomen banget deh Buat kalian Ini aku mulai menata Pajangan Aku tulis ya Belinya dimana aja ya Terima kasih telah menonton Ini ada ambalan Ambalannya Khususannya disertakan ya Nah itu ada kotak itu Bisa kelihatan Ini kotaknya tuh ada isinya Sebenernya Ini juga bisa buat tempat storage Isinya juga bisa kalian Sesuaikan dengan kebutuhan kalian Lampu dan piala Barang bekas Terus kita lagi ke bawah ya Nah itu lagi-lagi Ini ada kotak Ini juga Barang bekas juga ya Tuh Ini isinya juga Bisa kalian sesuaikan Itu kalau itu aku isi Kantong-kantong Kalian belanja Kalau botong di pergi Jadi gak gampang ambilnya Nah bisa kelihatan juga Ini ada koleksi buku-buku Koleksi buku-buku Itu Di sini Ke bagian bawah Ada koleksi untuk buku anak Nah yang bawah ini Nah yang bawah ini keranjang Ini Buat tempat Untuk keserian anak-anak aku Jadi ini paling sering Diambil sama dia Jadi aku sengaja Taruhnya di bawah Jadi dia bisa ngambil Koleksi keranjang juga Biar dia juga gampang Lariknya Jadi bisa ditarik Dan dia bisa membalikkan Kembali kotak-kotak Karena ini sering banget Dia bolak-balik Ngambil dari sini Dibandingkan yang atas Untuk meja Bisa kalian taruh Kue-kue Ataupun apa aja Bisa kalian taruh disini Sesuai dengan kebutuhan Dan ini dia Sudah jadi Alhamdulillah Nah ini untuk Gold dekornya Cukup besar Ini keren banget Jadi kalian jangan takut Untuk pemain warna Untuk eksplorasi warna Jangan hanya terbatas Melihat rumah-rumah Yang warnanya itu-itu aja Memang Bagus Cuman Kalian juga bisa Menjadi diri kalian sendiri Bereksplorasi Dengan warna-warna Yang kalian suka Jangan takut Nggak bermain warna Oke Alhamdulillah ya Klik dulu Tunggol subscribe Dan Aku suka juga loncengnya Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Jadi ini look kedua Setelah ganti cat tembok Nah keliatan kan Keliatan lebih fresh Lebih baru Tentunya Tetap Seperti karakter aku Aku suka yang main warna Jadi aku tetap Menambahkan warna-warna Yang memang Sesuai aku banget Nah jadi kalian bisa Ubah hunian kalian Sesuai dengan Karakter kalian sendiri Selamat menikmati